Wakil Presiden Yusuf Kala Jumat pagi melakukan peninjauan dampak gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. WAPRES bertolak menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. JK direncanakan meninjau korban yang sedang dirawat di rumah sakit Wirabwana, dilanjutkan ke Perumnas Balaroa, kemudian meninjau Majlis Zikir Nurul Hoirot, sekaligus melaksanakan sholat Jumat. Selain itu, JK juga akan meninjau posko penanggulangan bencana Korem 132 Tadulako dan memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana dan tsunami di Sulawesi Tengah.